Intro Halo soalat malam tidak lama setelah ditetapkan sebagai capres dan copres para pasangan calon langsung ngegas saling tuding bermain curang Kubu Ganjar Mahfud menuding polisi tidak netral dan merasa dalam tekanan kekuasaan sementara Kubu Prabowo Gibran pun menyerang balik justru pejabat kepala daerah yang tidak netral menyatakan akan menggalang dukungan ke paslon dari BDI Perjuangan sementara Kubu Anies Mohaimin mewanti-wanti wasit dan pemain tidak bermain curang masyarakat pun skeptis terhadap indikasi kecurangan dan menyebut pembangkangan sipil bisa terjadi di pemilu 2024 saling tuding main curang di pemilu 2024 bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show selamat menikmati isu netralitas Polri riuh di ruang rapat Komisi 3 DPR Rabu lalu para anggota Komisi 3 itu mempertanyakan netralitas Polri kepada kabar hakam Polri Irjen Pol Fadil Imran yang mewakili kap Polri anggota Komisi 3 dari fraksi BDI Perjuangan Safaruddin mempertanyakan netralitas Polri yang disebut turut memasang Baliho Partai Solidaritas Indonesia di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat Safaruddin mengingatkan bahwa Polri tak boleh turut jadi pemain dalam pemilu kenapa PSI dipasangkan oleh Baleho nya oleh polisi PSI di Jawa Barat Pak ada di media maksud saya supaya diklarifikasi supaya Bapak bisa ini polisi yang memasangkan kalau begini Bapak jadi pemain Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Pol Fadil Imran membantah tudingan tersebut termasuk isu polisi membantu mencopot Baliho pasangan Ganjar Mahfud hingga membantu pemasangan Baliho Prabowo Gibran sampai dengan hari ini tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan Baliho oleh polisi ya kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi apakah kode etik sanksi disiplin sampai dengan sanksi pidana Sementara itu anggota Komisi 3 Fraksi PDI Perjuangan Trimedia Panjaitan mengusulkan pembentukan Panitia Kerja atau Panja Pengawasan Netralitas Polri pada Pemilu 2024 itu sudah terjadi di Komisi 1 mereka membuat Panja Pengawasan Netralitas TNI saya kira Komisi 3 juga kami mengusulkan Saudara Ketua kita buat Panja Pengawasan Netralitas Polri namun usulan Panja Netralitas Polri ditolak anggota Komisi 3 dari Fraksi Rindra kita percaya bahwa polisi ini arka netral dan kita sebagai mitra kita menguatkan disini ya jadi saya kira kita tidak perlulah kita panja-panja kita ini waktunya udah mau ke Dapil gitu ke Patrimet takut di Dapilnya nanti minta sama Kapolres Kapolda beres itu Netralitas Polri belakangan ramai diperbincangkan juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono sempat menuding polisi tidak netral pada Pemilu 2024 atas pernyataannya itu Aiman dilaporkan ke Polda Metro Jaya di Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombespol Adesa Frisiman Juntan membenarkan pihaknya telah menerima 6 laporan dari berbagai pihak Dari ke-6 pelapor dimaksud melaporkan jugaan tindak pidana yang terjadi yang juga dilakukan yang terlapornya adalah sodara AW terkait dengan kesangkaan pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45 ayat 2 tentang undang-undang ITE Tim hukum TPN Ganjar Mahfud merespon laporan terhadap jurubicara Ganjar Mahfud tersebut dalam proses ini kan kita melihat bahwa apa yang terjadi di masyarakat ini bukan tidak tidak bukan isu yang timbul begitu saja karena kita lihat bahwa banyak rentetan kejadian yang menjadi perhatian masyarakat terkait dengan netralitas dengan ketidak netralan juga dilayangkan kekubu Ganjar Mahfud beredar video yang memperlihatkan Bupati Muna Barat Sulawesi Tenggara di media sosial diduga mengkampanyekan pasangan Ganjar Mahfud selain itu beredar foto fakta integritas yang ditanda tangani pejabat Bupati Sorong Papua untuk memenangkan pasangan calon bernomor urut tiga itu Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa menyatakan dugaan tersebut masih sepihak dan akan ditelusuri tim untuk mengawal pilpres pemilu ini secara jujur dan adil kami punya komitmen bahwasannya mungkin ada unsur-unsur dari pasangan nomor tiga yang kemudian melakukan silahkan aja dilaporin begitu juga sebaliknya kami pun juga pasti akan berusaha untuk mengawal dan melaporkan semua yang dianggap anomali atau ketidak normalan kepada deputi hukum dan selanjutnya akan diproses Andika juga mempersilahkan masyarakat melapor ke bawah selu bila benar ditemukan ada kecurangan tim liputan CNN Indonesia terima kasih anda masih menyaksikan political show kini saatnya kita masuk ke segmen electionpedia tim Litbang CNN Indonesia telah merangkup beberapa hasil survei yang memotret persepsi publik terhadap netralitas aparat dan pengamanan pemilu 2024 langsung saja kita lihat datanya ini versi Litbang Kompas tanggal 27 Juli sampai 7 Agustus 2023 netralitas Polri dalam pemilu 2024 bagaimana keyakinan publik terhadap netralitas Polri ini yang sangat yakin 4,6 persen yang yakin ini 60,4 persen sehingga yang yakin terhadap netralitas Polri ini ada 65 persen tapi sekali lagi ini di bulan Agustus ya sebelum putranya Pak Jokowi masuk dalam kontestasi Pilpres 2024 kita tunggu nanti setelah survei Litbang Kompas yang akan dirilis yang tidak yakin ada 23,4 persen yang sangat tidak yakin ada 1,1 persen sehingga yang tidak yakin terhadap netralitas Polri ini ada 24,5 persen yang tidak tahu atau tidak jawab ada 10,5 persen sehingga di bulan Agustus sangat tinggi sebetulnya keyakinan masyarakat terhadap netralitas Polri mencapai 65 persen kita lihat slide selanjutnya survei indikator politik ini agak baru nih 17 sampai 21 Oktober 2023 netralitas Polri dalam pemilu 2024 versinya indikator ini lebih tinggi lagi ini setelah putranya Pak Jokowi masuk dalam kontestasi Pilpres ya yang sangat netral ada 6,8 persen netral 76,7 persen sehingga ada 83,5 persen publik yang meyakini ataupun yakin bahwa Polri akan netral pada kontestasi Pilpres 2024 yang tidak netral ada 6,1 persen yang sangat tidak netral ada 1,5 persen sehingga yang menilai bahwa Polri tidak akan netral dalam pemilu 2024 hanya 7,6 persen yang tidak tahu ada 8,8 persen oke kita lihat slide selanjutnya bagaimana kinerja Polri dalam persiapan pemilu 2024 versi indikator politik masih periodenya 17-21 Oktober 2023 menurut publik kinerja Polri dalam persiapan pemilu sangat baik 7 persen yang baik ada 77,5 persen sehingga publik menilai kinerja Polri dalam persiapan pemilu ini baik 84,5 persen buruk 3,6 persen sangat buruk 0,4 persen sehingga yang menilai kinerja Polri dalam persiapan pemilu ini buruk 4 persen yang tidak tahu ada 11,5 persen bagaimana dengan indeks kerawanan pemilu 2024 yang sudah dirumuskan ataupun dipetakan oleh badan pengawas pemilu ini datanya bawah selu ya kita lihat ada 10 daerah yang paling rawan gangguan pemilu 2024 berdasarkan indeks kerawanan pemilu yang paling tinggi ternyata kita lihat di DKI Jakarta betul 88,95 persen oke kategori rawan tinggi ya kemudian disusul oleh Sulawesi Utara 87,48 persen kategorinya rawan tinggi dilanjutkan oleh Maluku Utara 84,86 persen ini cukup rawan kemudian dilanjutkan Jawa Barat di Pulau Jawa ternyata yang cukup rawan gangguan pemilunya di 77,04 ini di Provinsi Jawa Barat kemudian Kalimantan Timur di 74,04 dan ada juga di Banten Banten 66,53 kemudian di Susul Lampung 64,61 Riau 62,59 dan Papua 57,27 dan Nusa Tenggara Timur di 56,75 sementara battleground seperti Jawa Timur dan juga Jawa Tengah ini gak masuk ya dalam daerah yang paling rawan gangguan pemilu 2024 jangan-jangan ketidaknetralan dan kerawanan hanya terjadi di lingkungan elit saja di masyarakat bawah tidak merasakan hal yang sama apakah betul seperti itu karena tampaknya elit saling tunjuk hidung siapa ini yang main curang nanti kita akan bahas dengan narasumber yang ada di studio jangan kemana-mana tetap bersama kami di Political Show Tidak boleh ada kekurangan tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu kita buat panjang pengawasan netralitas Polri kita tidak perlulah kita panjang-panjang tapi kalau aparat negara itu mengambil sikap yang tidak netral maka kepercayaan otomatis akan turun tidak dilaporkan saja misalnya pasal waslu tidak mungkin 2045 baik kalau hari ini tidak baik semua harus netral terima kasih yang masih bersama kami di Political Show tidak lama setelah ditetapkan sebagai capres dan copres para pasangan calon langsung ngegas saling tunjuk hidung menuding siapa yang bermain curang Kubu Ganjar Mahfud menuding aparat kepolisian tidak netral dan merasa dalam tekanan kekuasaan sementara Kubu Prabowo Gibran pun menyerang balik justru penjabat kepala daerah yang tidak netral menyatakan akan menggalang dukungan ke paslon dari PDI Perjuangan sementara Kubu Anis Mohaimin atau Amin mewanti-wanti wasit dan pemain tidak bermain curang masyarakat pun skeptis terhadap indikasi kecurangan dan menyebut pembangkangan sipil bisa terjadi di Pilpres 2024 saling tuding main curang di Pemilu 2024 malam ini kita akan membahas ya dengan narasumber di studio saya perkenalkan satu-satu dari yang paling ujung kanan ada Mas Julius Ibrani Ketua PBHI Ketua PBHI itu singkatan dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia ada juga teman lama yang dulu biasanya membela Barada Richard Eliezer ya sekarang jadi Direktur Hukum dan Advokasi TPN Gajar Mahfud Bang Roni Talapesi selamat malam Rony silahkan nanti kampanjanya belakangan ada Wakil Ketamu PKB Jazil Lufawai selamat malam Gus Jazil malam Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ada Bang Habib Rahman selamat malam Bang Habib ada juga Pak Sugeng Tegusantoso ketua IPW Indonesia Police Watch selamat malam Pak Sugeng selamat malam dan seperti biasanya kita selalu mengundang teman-teman mahasiswa sebagai perwakilan dari pemilih muda yang jumlahnya mencapai 52% ya dari data KPU pada Pilpres dan Pemilu 2024 nanti malam ini ada teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas 11 Maret Solo yang sudah bergabung melalui sambungan virtual teman-teman dari UNS Solo ini mungkin kameranya bisa dibuka ya nanti ya teman-teman dari UNS Solo bisa menyatakan pendapat kemudian bisa mengkritik bisa menanyakan pertanyaan bisa dibuka kameranya ya oke saya mau langsung dulu ke TPN Ganjar Mahfud ke Bang Roni Televesi Bang Roni beberapa kali KUBU Ganjar Mahfud menggelar konferensi pers ya terkait dengan merasa bahwa ada ketidaknetralan aparat laporannya bukti-buktinya apa saja kemudian yang didapatkan oleh TPN Ganjar Mahfud ya terima kasih Mbak Nana jadi dalam proses ini kami proses yang rentetan kejadiannya sudah beberapa kali ya kalau kita tarik ke belakang ada peristiwa ketua BEMUI diintimidasi kemudian juga ada yang mendatangi kantor partai yang tidak seperti biasanya ini kantor partai dimana nih DPC PDIP Solo ya iya ada di Solo kemudian di Jawa Timur di datangin oleh aparat kemudian juga pun ada peristiwa baliho kita dibakar di Sulawesi Tengah oleh oknum polisi nah ini kan sebenarnya peristiwa rentetan yang terjadi dan kita melihat bagaimana masyarakat juga ikut mengingatkan karena hal-hal seperti ini nampak di tengah di permukaan masyarakat sehingga bukan saja kami Mbak Nana tetapi juga pun akademisi budayawan kemarin juga ada mantan Wapres Pak JK ikut menyampaikan terkait dengan netralitas nah kenapa ini perlu kita jaga bersama kita tidak mau kembali lagi kita seperti di fase order baru pemilu kita laksanakan dengan penuh ketakutan intimidasi kecemasan hal-hal seperti ini kan sebenarnya tidak boleh terjadi dan kita berharap bahwa proses yang berjalan ini ayo kita mengajak semua pihak yang sudah sesuai dengan tugasnya menjalankan tugas dengan sesuai dengan undang-undang kalau kemarin-kemarin kejadian juga perangkat desa dikumpulkan nah hal-hal seperti ini kan kita perlu edukasi karena kita melihat bahwa sudah ada aturan main yang diatur dan itu harus kita jaga bersama baik artinya TPN Ganjar Mahfud memang merasa bahwa polisi tidak netral ya dalam konteksasi Pilpres 2020 tadi Anda mengatakan bahwa ada pembakaran baliho oleh polisi di Sulawesi Tengah saya sampaikan oknum kemudian sudah diproses nah hal-hal seperti ini itu oknumnya apa? oknum polisi? oknum polisi nah ini kan makanya kita sampaikan aware gitu loh dan ini masyarakat luas juga menyampaikan kan kita yakin bahwa poli bersikap netral bekerja secara profesional dan hal-hal seperti ini ya ketika ada hal yang disampaikan juga kita berharap jangan juga sampai dikriminalisasi nah seperti-seperti itu kan kita itu yang kita sampaikan ini PDI Perjuangan TPN Ganjar Mahfud baru merasakan ini setelah dua kali pemilu sebelumnya tidak merasa ada dugaan ketidak netralan apakah karena memang paslonnya berseberangan dengan presiden atau bagaimana? ya ini kan yang kasat mata yang terlihat di masyarakat kan dan kita tahu kan salah satu calon wapres ini adalah anak dari pak presiden yang sedang berkuasa dan ini tidak pernah terjadi dan ini terjadi gitu loh jadi hal-hal seperti ini ya ini yang terlihat lah kalau itu yang dirasakan oleh TPN Ganjar Mahfud bagaimana yang dirasakan oleh Kubu Amin ya saya akan putarkan dulu ini pernyataan cukup keras ya analoginya seperti permainan sepak bola saya putarkan sama-sama kalau ada pemain yang bersifat curang tolong diteriaki supaya tidak curang kalau ada wasit merangkap pemain kita foto dan kita sebarluaskan kalau ada wasit yang curang kita laporkan kepada FIFA sebagai lembaga tertinggi ini yang dimaksudkan wasit bermain curang pemain bermain curang wasit merangkap sebagai pemain itu siapa? maksudnya aparat begitu? tentu di semua perangkat pemilu mulai dari peserta pemilu kontestan pemilu dan aparat yang harus mengamankan pemilu karena memang indikasi soal kecurangan ataupun wacana soal kecurangan sebelum masuk Pilpres 2024 ini kenapa muncul lebih cepat? karena memang ada peristiwa DMK dimana kemudian konstitusi dirubah terserang kemudian muncul semacam kenapa berpikir kecurangan seperti itu? karena memang kecurangan itu bermula ketika politik hanya didefinisikan sebagai merebut kekuasaan saja ambisi pribadi, ambisi keluarga misalkan itu akan merusak dan akan menghalalkan semua cara terus yang kedua politik yang semula bermakna sangat tinggi untuk kemaslahatan kemudian akan berubah ketika muncul indikasi kecurangan dan ini ada di dalam proses yang kedua memang kecurangan itu terjadi ketika ada relasi kuasa dan itu dirasakan oleh Kubu Amin gak? seperti yang terjadi di Orde Baru dulu relasi kuasa yang kuat menggiring kepada pihak tertentu untuk menang ini relasi kuasa yang kuat ini siapa maksudnya? menggiring terhadap pihak tertentu yang menang? di Barcelona yang memang memiliki relasi kuasa yang kuat oke karena bapaknya menjadi presiden jadi ketidaknetralan itu akibat dari relasi kuasa itu? bisa terjadi bukan berarti menuduh sudah curang bisa terjadi tapi dari Kubu Amin merasakan itu gak? karena anda mengatakan tuh? publik semua merasakan itu dan kalau Kubu Amin dari awal kalau Baliho misalkan diturunkan buat Kubu Amin gak ada masalah kalau itu melanggar tempatnya yang jelas Kubu Amin tidak boleh menurunkan narasi perubahan dari awal narasi perubahan ini ingin di tag down sebenarnya sama? kita menduga adalah orang-orang yang tidak ingin narasi perubahan itu bergerak itu maksudnya kekuasaan saat ini? kan kekuasaan pengennya keperlanjutan bukan perubahan tentu nak kita tidak posisi menuding kelompok tertentu oke tetapi itu terjadi oke misalkan apa yang dirasakan oleh Pak Anies apa yang dirasakan oleh Pak Muahimin memang ketika terjadi model kecurangan pola seperti itu itu sangat halus tidak kelihatan tapi kegiatan-kegiatan dari Kubu Amin ada gak yang di berhentikan ataupun Baliho nya dicopot itu semua bagian dari risiko yang harus dihadapi jadi Kubu Amin juga merasakan itu? dari awal sudah dikatakan seperti itu namun Kubu Amin memaklumi asal pada batas-batas yang itu tidak kemudian merusak legitimasi legitimasi pemilu nah ketika merusak legitimasi pemilu ketika misalkan yang katakanlah mandat mandat reformasi demokrasi dicurangi itu Kubu Amin akan mengatakan kepada publik tolong publik untuk berhati-hati dan melihat apa yang akan terjadi di dalam proses politik 2024 gunakan kamera kata bahasa teriakkan kalau ada misalkan wasit yang juga jadi pemain tapi merasa gak bahwa ada perlakuan yang tidak netral dari aparat terhadap kubu Amin itu dirasakan langsung gak? karena dalam beberapa media Anda katakan ya bahwa ada beberapa acara yang kemudian dihentikan seperti diskusi, ceramah iya buat kami itu masalah yang harus kita hadapi dan kita gak keluhkan selama sulit untuk dibuktikan tentu kita gak bisa laporkan oke kita hanya bisa menyampaikan kepada publik ini yang terjadi dan terserang kubu Amin tidak akan cengeng dengan keadaan ini kubu Amin akan menghadapi jadi maksudnya kubu gajar mafut cengeng? maksudnya kubu gajar mafut cengeng? ya tentu tidak begitu oke bahwa meskipun dikatakan kubu Amin ini dari awal ada hambatan-hambatan oke kita akhirnya pertama kali yang mendaftar kita akhirnya dapat nomor satu bergerak terus ada halangan ada dimana itu? di dalam posisi relasi kuasa oke di dalam era transisi demokrasi dalam era reformasi yang tercederai itu oke posisi relasi kuasa ya Bang Habib ya soal posisi relasi kuasa ini yang menjadi garis bawah tadi dari kubunya Amin kemudian ada ketidaknetralan aparat juga yang dirasakan menguntungkan mungkin pasron tertentu begitu ya bagaimana kemudian dari TKN Prabowo Gibran menanggapi ini? ya tentu kita harus berfikir dan bertindak secara konsekuen ya dan konsisten juga jadi kalau kita menganggap persoalan majunya seorang anak presiden akan menimbulkan bahaya ketidaknetralan konstitusi kita justru mengatur bahwa seorang presiden incumbent bisa maju sebagai calon presiden di periode berikutnya itu yang terjadi tahun 2019 ketika Pak Jokowi didukung oleh termasuk oleh PDI Perjuangan dan PKB ya apakah saat itu kita bisa membuktikan menyaksikan terjadinya kecurangan karena memanfaatkan relasi kuasa bukan hanya anaknya dirinya sendiri maju gitu loh oke beliau sebagai kontestan ya posisi kita bisa bermacam-macam tergantung pada apa namanya dimana kita berdiri sudut pandang persoalannya seperti disampaikan Gus Jajil tadi ya kita memang harus menyerahkannya pada prosedur dan sistem yang ada ada keluhan dan lain sebagainya kita tidak cengeng kita adukan saja ke yang berwenang di pemilu ini sebetulnya sistem untuk apa namanya untuk mengatasi persoalan kecurangan itu sudah sangat lengkap dan berlapis KPU sendiri merupakan pelaksana sekaligus ada beban pengawasan kemudian ada Bawaslu ada DKPP ada Sentra Gakumdu ada MK dan lain sebagainya ya nah apa namanya sekarang kita lihat situasi seperti saat ini banyak sekali apa namanya keluhan macam-macam ada pencopotan baliho yang bukan hanya satu paslon saja sebetulnya sepanduk saya apa namanya baliho saya di Jakarta Timur yang ada gambarnya Pak Prabowo berdampingan dengan paslon capes lain yang punya kami belasan titik dicopot sementara yang ini tidak dicopot apa yang kami lakukan kita tidak menuduhi yang mencopot siapa makanya hilang yang jelas kan maksudnya gak ada jadi gak tahu siapa yang nyopot makanya kami tidak ingin menjadikan itu sebagai tuduhan ya kan kami lebih memilih menempuh jalur hukum melapor ya kan dan menyerahkannya pada Satpol PP kali yang menertibkan di Plaza Tenang makanya kan gini saya sampaikan dulu jangan dipotong ada saya instruksikan khusus spanduk dan baliho saya di samping spanduk calon lain yang mencantumkan gambar capres lain berdampingan ya yang punya saya hilang yang capres lain capres lain tidak hilang tidak hilang saya gak mau sebutkan capres nomor tiga saya gak mau sebutkan tapi selain Pak Prabowo itu faktanya intinya kekuasaan itu juga saat ini tidak mutlak kalau kita bilang order baru order baru kan sentralistik ini kan tersebar mohon maaf ya semua paslon ini kan ada kekuasaan ya di kami ada beberapa menteri ada anak presiden oke lah disebut relasi kekuasaan di pasangan apa namanya Pak Ganjar ada juga makanya kan kemarin muncul isu soal saya muncul mengatakan ini muncul isu ya soal fakta integritas nanti saya bahas itu ya kan soal kasus Majalengka yang sudah ada kekutan hukum oke jadi 10 temuan kecurangan di 10 titik yang ditemukan oleh TKN apa enggak saya bukan 10 ya saya cuma menyampaikan beberapa contoh ya itu termasuk di kasus Majalengka sudah ada kekuatan hukum lalu ada beberapa kepala daerah yang menyampaikan dukungan terhadap capres dan juga sudah ada kekuatan hukum oleh bahwa itu dinyatakan melanggar oke artinya kalau kita bicara relasi kekuasaan kita sesungguhnya kadang-kadang sedang menunjuk diri kita sendiri gitu kan oleh karena itu enggak ada cara lain tidak ada apa namanya opsi lain selain menyerahkan ini ke wasitnya seperti kata Caimin kata Gus Muaimin ya kan kalau ada yang curang foto bener saya 100% ibarat boleh laporkan ke viva artinya ke para pengadil gitu oke silahkan tanggapannya Bang Roni saya tunjukkan ya ini salah satu nanti saya akan tunjukkan juga bentuk dugaan ketidak netralan yang di alamatkan kepada tim Prabowo Gibran tapi ini karena tadi Bang Habib sudah menunjuk soal pakta integritas saya tunjukkan ya ada gambarnya pakta integritas PJ Bupati Sorong oke di belakang saya ini ada gambar pakta integritas PJ Bupati Sorong ini yang tadi disebutkan oleh Bang Habib ini jawaban dari TPN Gajar Mafu seperti apa kepala daerah-kepala daerah diminta untuk mendukung calon anda ya saya pikir ini ya pengalian isu ya Mbak tapi ini bener gak? ini saya kita bantah kita bantah jadi ini gak bener? tidak ada oke terus ini kalau dibantah kok bisa ada yang tanda tangan ini? ya kita lihat kan situ yang tanda tangan kan break jen TNI loh oke kabinda ya kalau menurut kita ya ada tekanan dari kabinda-kabinda gak? jangan coba juga kita mengalihkan isu dari proses yang ada di KPK yang juga melibatkan anggota partai tertentu jadi ini yang harus jadi konsen kita ini kan bicara soal isu hukum ya tapi kalau mengenai apa namanya surat ini ya ini harus diterahal lebih jauh lagi gitu loh jadi ini sebetulnya betul atau tidak? tidak tidak jadi tidak pernah ada permintaan dukungan dari itu kita bantah alat negara kabinda Papua Barat kepada PJ Bupati Sorong ya betul meskipun ini sudah dilaporkan ke Bawaslu kita bantah sedang diselidiki ya oke itu tadi bantahan dari TPN Gajar Mahfud saya ingin tunjukkan ada gambar juga kemarin Prabowo Gibran hadir di deklarasi abdesi ataupun desa bersatu ya ini jelas juga melanggar undang-undang desa karena aparatur desa ini harusnya gak boleh menjadi tim kapanya ataupun memberikan dukungan saya tunjukkan gambarnya oke jadi ini adalah foto ataupun video ketika Pak Prabowo dan juga Mas Gibran mendapatkan dukungan dari aparatur desa yang harusnya ini di undang-undang jelas digatakan bahwa ini gak boleh saya sampaikan anda sedang membuat hoax barusan oke gimana kenapa gak ada gak ada dukungan ini gak ada dukungan terus kenapa diantara tiga capres yang hadir cuma Prabowo Gibran nah enggak 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 ada dukungan oke aku itu dong anda salah dong enggak kenapa enggak ada ada pernyataannya tidak ada mereka mendukung ya diputar aja tolong diputar silahkan jadi kenapa cuma capres anda yang hadir disitu saya gak tau kenapa kenapa kita lihatkan dari tampilan LED pidato calon wakil presiden kemudian di dalam ada yang memakai gambar capres silahkan saja dilaporkan di name tag disitu ada tulis deklarasi sorry sorry itu deklarasi dukungan sorry 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 ini saya dulu bicara ya silahkan silahkan dilanjutkan tidak suka dipotong jadi ada deklarasi dukungan enggak ada enggak ada mana ada deklarasi yang ada adalah orang diundang untuk menyampaikan aspirasinya oke aspirasinya apa saya enggak tahu secara aspirasinya apa saya enggak tahu aspirasinya mendukung Prabowo Gibran enggak tahu banyak hal tentang pembangunan desa kedepan dan lain sebagainya tapi anda harus ralat Nana anda dengan mantang tadi mengatakan adanya dukungan itu saya pastikan tidak ada oke nantinya dicek gitu ya kalau enggak saya raporkan anda ke dewan oke silahkan enggak masalah ya pasti jadi ini kenapa cuma capres anda yang hadir kalau anda tidak meralat dalam acara hari ini juga saya tentu akan raporkan anda ya jadi kenapa cuma capres anda yang hadir jangan ditanyakan ke saya tanyakan kepada yang mengundang jadi Prabowo Gibran hari disitu kapasitasnya sebagai apa saya enggak ngerti kan kita diundang ya kan tentu kita hadir ya kalau anda baca ketentuan pasal 280 tapi ada tulisan deklarasi 283 saya enggak ngerti deklarasi tulisannya dimana oke dimana coba ditunjukkan gitu loh jadi di 280-283 oke itu diatur bahwa memang tidak boleh memberikan dukungan di masa kampanye satu ini tidak ada dukungan kedua tidak di masa kampanye dua-duanya enggak ada gitu loh gitu loh jadi ini bukan bentuk dukungan ya dari kepala desa bisa di cek jadi bukan dukungan ya bukan oke nanti kita akan konfirmasi ke ketua dari desa bersatu Asri Anas nanti kita akan telepon kita akan coba kontak ya selanjutnya tadi kita sudah tunjukkan dari silaturami katanya oke acaranya apa? silaturami oke coba di cek gitu loh kalau anda keberatan melihat itu ada dukungan silahkan laporkan saja ke Bawaslu Bawaslu menunggu kok gitu kan oke tadi juga Bawaslu sudah sampaikan mereka sedang telah kan ya Bawaslu juga sama-sama menelah dan Bawaslu mengatakan tidak ada ajakan kok gitu kan oke saya mau ke Pak Sugeng dulu Pak Sugeng ini kan ada beberapa hal ya aparat disini kan bukan hanya aparat kepolisian saja tapi ada aparatur sipil negara seperti kepala desa begitu ya dan juga aparat TNI tapi yang disini yang dihalat tadi oleh TPN Gajar Mahfud adalah pembakaran Baliho di Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh oknum kepolisian tapi dari IPW sendiri melihat bahwa ada tidak sih ketidak netralan aparat ataupun oknum kepolisian ini di tengah masa pemilu ini? IPW itu mendapatkan data ya informasi itu ada tiga masuk ke IPW satu yang di Sulawesi Tengah ya itu ya Buton Buton ya itu ternyata ditindak ini oknum yang katanya sedang mabok membakar salah satu pasangan oke kemudian ada kedatangan polisi ke Solo dan satu lagi di kantor di PCPDP oke nah saya mau bilang ini para tim pasangan calon jangan baper gitu ya ini kan kontestasi kompetisi dimana semua pasangan calon itu silahkan bermain sesuai aturan dan juga silahkan bermain dengan ilmunya masing-masing tapi jangan baperan ya karena begini soal keberpihakan ya keberpihakan itu sudah ditekankan bahwa ASN TNI dan Polri itu harus netral ini adalah syarat legitimasi dari satu demokrasi. kemudian kedua kalau pelanggaran ini akan mengenak regulasi semua regulasi ya ini akan mengenak kepada pelaku bukan institusi nih ya ketika DPR mulai main dengan panja dia mau menyerang institusi ya nanti kita bicara panja nih ya kan oke kalau misalnya personal dilaporkan gitu ya tapi bahwa ada kubu dua ini yang merasa bahwa memang mereka merasa ada ketidak netralan karena ada relasi kuasa tadi bagaimana yang memang olehkan itu harus dipantau ya jangan bermain isu tetapi faktual oke jadi ini buktinya kurang maksudnya gak ada buktinya gitu loh ya tidak cukup bisa dibuktikan ada peristiwa polisi datang gitu misalnya nih ya tapi ke semua partai iya belum bisa dibuktikan coba Nana saya buktikan oke gimana coba satu ya dalam proses pemilu ketika penetapan pasangan capres cawapres itu kemudian di MK terjadi perbuatan tercelah oke itu bukti loh ini bukan soal di MK nya kalau MK itu kan sedang dikaji loh kok sedang dikaji sudah diributkan justru disitu sumbernya benar jadi jangan mengalihkan dari sumber maksudnya gitu bukan benar itu kan sudah itulah kemudian muncul MK MK ya itu muaranya ya muaranya dan sumber ada disitu saya agak beda setiap tarikan jadi gini gini Nana ya kita kan bicara soal netralitas aparat ya semua regulasi ya terkait dengan undang-undang ASN undang-undang Polri maupun undang-undang pemilu itu akan mengena kepada pelakunya ya kepada pelakunya oke jadi silahkan kemudian ditindak mereka silahkan IPW mendukung ya bahkan misalnya PBHI membuat posko pengaduan sangat mendukung saya juga meminta Polri harus netral ya ini adalah sa prasarat wajib dan juga ASN supaya legitimasi kita kuat ya sebagai satu pemerintahan demokrasi karena kalau tidak netral legitimasi tidak kuat ya kepercayaan publik rendah ya betul jadi ini tapi kalau isu jangan disebar-sebar kalian ini pemain semua ya yang isu yang mana loh soal polisi tidak netral saya tunjukkan tadi itu bukan isu loh itu bu ini polisi saya bicara polisi nih karena saya IPW ya jadi sebenarnya mau kita jawab ini bukan ini masyarakat luas yang bersuara jadi budayawan akademisi relawan itu bagian daripada pasangan calon bukan budayawan kalau berbicara seperti itu kalau kalau budayaan kan bicara soal moral terkait dengan MK ya banyak yang sudah sampaikan mungkin ada kuat lah ya kalau saya poinnya beda begini kalau dari PBHI sudah ada belum laporannya yang masuk dari Posto sudah masuk sudah teknis lagi faktanya katanya kurang kalau menurut Pak Sugeng IPW yang menjelaskan kurang atau enggak nya kanal jadi saya mau cerita begini ini latar belakangnya dulu kenapa semua harus dikanalisasi ke dalam proses dan instansi yang sah supaya apa supaya nggak ribut-ribut di media supaya masyarakat tetap percaya sama pemilu pemilu lancar PBHI nggak dampingin masyarakat rusuh lagi seperti 2014-2019 yang dibilangkan dahabil tadi betul jadi makanya saya bilang gini kita sama masyarakat sipil di akar rumput kita kasih catatan pertama apa muaranya bukan di MK muaranya ketika Presiden Joko Widodo mengeluarkan beberapa pernyataan pertama dia cawe-cawe itu satu soal paslon harus dua saja nggak boleh tiga satu ribut di akar rumput yang kedua ketika dia bilang memanfaatkan fungsi intelijen untuk bahkan melihat data parpol termasuk siapa akan dipasangkan kepada siapa itu dua yang ketiga putusan MK yang keempat adalah ini yang lagi ribut-ribut sekarang soal baliho pakai oknum TNI polisi kemudian ada bin dan segala macam tapi saya mau bilang gini semua ini rusuh semua ini kisru di bawah masyarakat sampai bertanya kali ini kita golput lagi nggak atau kita nyoblos gitu karena apa karena kanalnya ini tidak ada tidak ada dalam arti tidak bergerak dari semua suara yang rame siapa yang nggak ada suaranya cuma satu bawah selu nah ini yang kami bilang dalam posko PBHI kami membangun persepsi publik bahwa semua ada kanalnya semua resmi semua dijamin undang-undang semua dilindungi kami sudah mengundang ya komisioner bawah selu papuadi harusnya sudah konfirmasi hadir tapi tiba-tiba membatalkan ketika kita kirimkan pertanyaan ini nah ini yang kita bilang suara bawah selu harus lebih keras daripada TPN TKN timnas dari masyarakat dia harus bilang kami sudah turun kami sudah periksa tidak ada kami sudah turun kami sudah periksa ada sanksinya begini itu yang nggak ada sampai sekarang akhirnya apa ribut masyarakat semua ribut wah begini begitu segala macam dan tadi saya sepakat apa yang disampaikan Mas Sugeng akhirnya apa saling tembak menembak saya cuma bisa bilang gini nah karena gini nanti yang rugi siapa yang rugi kita satu bangsa ini pemilu kita hancur itu satu yang kedua yang rugi siapa bapak-bapak sekalian yang maju ini karena yang disampaikan kepada publik kemudian bukan gagasan bukan lagi pemikiran bukan solusi masyarakat butuh misalnya pemenuhan HAM bagaimana hukum bagaimana ekonomi bagaimana hukum bagaimana pekerjaan bagaimana jangan sampai ada pengangguran ini hilang dari diskusus pemilu kita ini mengerikan oke nah kita kanalisasi itu makanya kita bilang hari ini kalau ada TNI Polri yang ribut jangan panggil TNI nya jangan panggil Polri nya panggil bawas lu kalau bawas lu gak bergerak bubarkan itu posisi kita itu karena suara bawas lu lah suara wasitnya oke kalau sampai gak ada disampaikan oleh caimin ya bahwa wasit jangan ikut bermain betul makanya saya juga sampaikan begini masyarakat nih rame viral di segala macam media sosial saya pegang betul apa yang Mas Sugeng bilang jangan rame karena yang viral sampaikan ke kami nah datanya dari PBHI ini apa aja yang udah masuk nih soal ketidak netralan soal banyak mulai dari pencopotan baliho yang lain gak dicopot itu memang ada ya itu ada video ada foto ada ada oknum PNS oknum Satul PP Polri TNT termasuk surat kabinda itu juga masuk kepada laporan kami ok cuman kan kita bilang semua ini kandalnya harus resmi supaya kita gak ribut kandalnya resmi kemana kami verifikasi siapa pelapor lokasi dimana jam waktu dan segala macam ok sesuai standar pelaporan di bawas lu ok supaya negara ini lewat bawas lu secara resmi menyatakan mana yang curang mana yang enggak segala macam selesai kita saya bilang tadi dari keseluruhan yang ribut ini yang diproses cuma satu putusan MK lewat MK-MK selesai yang lain gak ada dan itu selalu berulang ya Majalengka ada Majalengka ada putusannya bawah iya Majalengka ada yang tadi yang tadi Mas Sugeng juga Buton Tengah ada proses Kepala Daerah juga ada Kepala Daerah menyatakan dukungan terhadap caper serentu ada PNS juga ada meskipun putusannya belum selesai yang kepolisian belum yang PNS AS kemudian bilang ini perintah Pak Bupati untuk mendukung calon tertentu itu juga belum nah kami butuh suara dari negara yang resmi dan selesai ada proses kalau gak ada proses ya politisi yang memproses ini buzzer yang memproses ini semua jadi rame jadi ini udah gak karu-karuan begitu ya Mas ya makanya saya bilang kata kunci satu kanalisasi kepada ruang yang resmi deklarasikan sikapi oleh lembaga yang resmi salah satunya adalah bawah selu titik sampai disini oke karena bawah selunya belum mau bersuara tapi ya ini mulai muncul ketidakpercayaan kepada lembaga-lembaga dan institusi negara menurut saya ini bahaya oke salah satunya adalah MK ya MK termasuk lembaga kepresidenan karena kemudian ini dianggap intervensi nah kenapa dugaan-dugaan masyarakat dugaan-dugaan seperti itu apa bisa disampaikan kebawasan tidak karena itu soal etik nah sekali lagi kita ingin sebenarnya menghindarkan dari intres-intres relasi kuasa yang kemudian memunculkan itu oke tapi gak bisa dihambat hari ini publik akan menyampaikan itu pengamat akan menyampaikan itu seperti yang disampaikan tadi karena sumbernya itu dari sumber yang kotor kalau dalam bahasanya teman PDIP ini sumber selundupan oke ya salah satu kanal yang mungkin bisa dipakai adalah ini paslun ilegal bahasanya begitu kan jadi memang Mbak Nana kalau masyarakat ikut berbicara ini kan proses demokrasi yang sudah kita bangun pasca reformasi kebebasan berbicara kemudian menyampaikan nah hal seperti ini memang harus kita juga pun jangan kita menganggap ah ini karena situasinya apa karena viral atau apa tidak tapi ini adalah bentuk dari partisipasi masyarakat melakukan check and balance oke melakukan menyampaikan hal-hal seperti ini jadi jangan sampai nanti kalau ada akademisi yang ngomong budayawan yang ngomong yang melihat proses demokrasi kita yang mundur ini kemudian dikatakan ini seolah-olah bahwa karena ada kekhawatiran ini karena apa namanya menangis ada budayawan sampai mengeluarkan air mata sampai dibilang apa namanya drama itu kan tidak baik itu kan mereka menyampaikan aspirasi mereka dari dalam hati mereka mengkhawatirkan kita kembali lagi kepada kejadian yang lama kemudian kita balik lagi yang dibilang sekarang sekarang lagi rame itu New Order Baru itu kan yang tidak mau sampai terjadi New Order Baru ini mengacu ke paslonnya Bang Habib jadi ini masalah bangsa yang harus kita perhatikan harus lebih luas ya jadi gini kalau kita bicara publik bicara masyarakat bicara tokoh dan lain sebagainya kan tentu ada berbagai versi minimal ada dua versi terkait putusan MK misalnya setelah masyarakat membaca detail putusan MK-MK timbul banyak versi bahwa ternyata seorang Anwar Usman yang tadinya seperti tokoh yang jahat sekali ketika orang membaca putusan MK-MK orang bisa banyak yang mengambil kesimpulan dia dikambing hitamkan dia dikorbankan kenapa? karena tidak ada pembuktian secuil pun soal adanya intervensi dalam putusan MK-MK tersebut tapi kan dia dicopot ya makanya dari posisi ketua MK itulah dia tidak ada pembuktian tetapi kata anda tadi kenapa dicopot? nah itulah pertanyaan yang timbul di sebagian masyarakat yang lain kita nggak menutup mata jadi kalau bicara soal aspirasi publik dan lain sebagainya tidak ada yang dominan ada A, ada B ada kiri, ada kanan itulah kenapa saya Pak Ibarani ya kan mengatakan nggak ada cara lain Pak kita ini semua subjektif come on nggak ada yang nggak subjektif kok gitu loh ada sekitar semua latar punya latar belakang kalau saya, saya gentle saya akui nah itulah gunanya institusi yang punya tugas punya anggaran punya SDM untuk menyelesaikannya ya itu adalah Bawaslu Bawaslu nggak kerja DKPP macam-macam gitu loh oke kanalisasinya selain Bawaslu mungkin pembentukan panja netralitas ya karena dari Komisi 1 sudah menyepakati pembuatan panja netralitas TNI nanti kita akan bahas ya soal usulan pembentukan panja netralitas Polri kapan? sekarang aja Mbak setelah ini kita harus break dulu jangan kemana-mana bersama kami di politikul siu hahaha hahaha tidak ada kekurangan tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu kita buat panja pengawasan netralitas Polri kita tidak perlulah kita panja-panja tapi kalau aparat penjara itu mengambil sikap yang tidak netral maka kepercayaan otomatis akan turun dia dilaporkan aja misalnya tidak mungkin 2045 baik kalau hari ini tidak baik semua harus netral terima kasih terima kasih anda masih bersama kami di political show ramai sekali ya kita akan masuk lebih dalam mungkin ke pembentukan panja netralitas ini ada pernyataan dari ambota komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan dan juga kabar arkam kita dengarkan sama-sama itu sudah terjadi di komisi 1 mereka membuat panja pengawasan netralitas TNI saya kira komisi 3 juga kami mengusulkan saudara ketua kita buat panja pengawasan netralitas Polri saya mengusulkan ketua jadi ketuanya sampai dengan hari ini tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan balihu oleh polisi ya kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi apakah kode etik sanksi disiplin sampai dengan sanksi ini tidak pernah berkuasa ya ya itu tadi pernyataan dari anggota DPR dari komisi 3 Trimedia Panjaitan dan juga kabar arkam Pak Fadhil Imran ini saya mau ke Bang Roni dulu Bang Roni fraksi PDI Perjuangan tampaknya getol sekali yang mendorong membentukan panja netralitas Polri karena di komisi 1 sudah ada panja netralitas TNI dan disepakati oleh seluruh fraksi tapi kan menurut kabar arkam tadi Pak Fadhil Imran mengatakan bahwa tidak ada itu buktinya jadi yang mau disesara apa? ya ini kan haknya teman-teman kan sebagai anggota DPR tentunya dalam hal ini mereka menggunakan haknya dalam proses ini kan tentunya kita hormati kita hargai dalam hal ini DPR melaksanakan tugasnya kan karena ini kan Bang Nana kembali lagi bahwa peristiwa ini kan dari MK kemudian rentetan peristiwa jadi ya DPR sebagai wakil rakyat ya wajar mereka menggunakan hak mereka dan dari kami ya kita ikutin aja prosesnya tapi yang mau disasar ini apa? tujuan dari mendorong pembentukan panjang netralitas Polri apa? karena gak percaya dengan Bawaslu karena sangat khawatir bahwa Polri tidak netral apa sih sebenarnya mau disasar itu? ya proses ini kan sebenarnya harusnya Bawaslu juga pun ikut peran aktif kan tetapi ya ini kan masih berproses Mbak Nana kita lihat saja nanti bagaimana teman-teman di DPR menggunakan haknya dia itu yang kita harus ini nanti ya masyarakat juga pun ya dalam percakapan masyarakat juga pun melihat ya ikut mendukung juga proses ini kan dan sekali lagi bahwa kita harus menempatkan posisi Polri di posisi yang netral karena Polri yang sebelumnya tadi survei sudah menyampaikan bahwa tingkat kepercayaan tinggi dan ini memang harus kita jaga bersama ini adalah tugas semua anak bangsa Mbak Nana oke saya mau ke Kubunya Amin ya kalau dari Kubunya Amin sepakat gak di Komisi 3 ini harus ada pentukan panjang netralitas Polri? yang jelas Kubu Amin sepakat DPR melakukan check and balances melalui panjang? sepakat DPR untuk menjadi lembaga yang terpercaya oke bahkan kalau DPR mengusulkan hak angket silahkan karena jarang dipakai hak angket untuk? ya apapun yang dipakai oleh DPR karena hak-hak itu banyak apalagi cuma panjang 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 itu kan seringkali ada di DPR bukan suatu kejutan kalau itu dan juga jangan dianggap sebagai bagian dari kecurigaan kepada institusi tertentu justru itu bagian dari cara kerja check and balances jadi buat kami gak ada soal yang kami tahu nah bahwa kecurangan selain soal MK kemarin kecurangan yang akan terjadi di masyarakat hari ini ini ada semacam patologi sosial ada penyakit di masyarakat dimana omongan omongan politisi omongan para pejabat kadang gak bisa dipegang gak bisa diteladani institusi juga begitu tidak bisa tingkat kepercayaannya mungkin tinggi tapi yang terjadi di bawah tidak seperti itu nah yang ingin saya sampaikan bahwa kecurangan yang akan terjadi besok itu itu adalah kecurangan dalam bentuk transaksi politik money politik politik uang itu yang dilakukan oleh para politisi itu saya kasih tahu dulu saya jelaskan dulu itu siapa yang paling potensi untuk melakukan itu mereka yang punya uang siapa yang paling punya uang mereka yang punya kekuasaan siapa yang kekuasaan paling tertinggi di rubrik ini ini sistem presidenial presiden oke nah oleh sebab itu kecurangan yang tadi bali usah gak usah dibahas itu kecurangan soal bali gak usah dibahas masyarakat hari ini ini yang lagi lapar yang sedang miskin apa bagian bansos anda mau bilang begitu sembako oke sembako bansos yang akan dilakukan oleh yang akan di BLT yang akan dilakukan atau pendidikan oleh relasi kuasa pendidikan politik yang tepat bagi pasangan amin untuk mengetuk kesadaran kejerdasan politik jangan dipertukarkan suara anda dengan cara-cara seperti itu cara-cara tapi emang kubunya amin gak bagi-bagi bansos juga gak bagi-bagi sembako dari mana kita mau bagi-bagi karena gak punya duit nah bukan artinya itu yang dilarang oleh KPU itu yang dilarang oleh Bawaslu itu yang dilakukan gitu nah jadi udah ada bukti-buktinya sekarang ada pembagian BLT pembagian sembako pembagian bansos sudah lah nak yang begitu itu sulit dibuktikan oleh sebab itu kami hanya mengetuk masyarakat ya pasti 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 pernah dilakukan iya karena amin juga akan melakukan semua akan melakukan itu semua melakukan itu pasti oleh sebab itu yang terjadi hari ini justru warning buat kita semua oh ya sepakat warning buat kita semua dan justru kepada masyarakat bahwa sekarang yang terjadi dibawa adalah politik uang saya kan ini masyarakat sama Julius ya saya nggak merasa apa nggak merasa tuh bahwa apa mendapatkan sesuatu yang penting ya dari para politisi ya kalau sekarang ribut-ribut itu mereka sedang bermain ya sedang bermain tuding-tudingan antara mereka ini sebagai rakyat ya apakah dibentuk panja itu soal misalnya ya kalau soal polisi ini ya panja tentang pengawasan kepolisian atas konflik pertanahan ya ketika masyarakat adat misalnya ada panja mafia tanah udah ada mafia tanah tapi konflik pertanahan misalnya nih ya atau ekses daripada investasi banyak korban nggak tuh rempang juga nggak dibentuk panja kayaknya ya kasus rempang ya ya silahkan aja kalau gitu ini saya melihat saya melihat begini ini masyarakat sih nggak penting tuding-tudingan mereka ya nanak ya yang penting bahwa pemilu ini harus berjalan legitimate ya kemudian mereka silahkan bermain apapun yang dihasilkan adalah masyarakat terlayar tapi ini kan komisi 1 membentuk panja neutralitas TNI kenapa kok alergi sekali membentuk panja neutralitas Polri nah tunggu dulu sebentar ini saya mau tambahin sepakat sama Mas Sugeng sepakat jadi panja ini proses politik dia di DPR oleh para politisi itu mau terjadi mau nggak masyarakat nggak bisa intervensi itu hak kewenangan segala macam checks and balances gitu tapi yang dibutuhkan masyarakat itu substansinya apa kayak kemarin kalau politisi anggota DPR Komisi 3 bertanya langsung ke Kabah Harkam dia dijamin undang-undang nggak bakal dikriminalisasi segala macam meskipun ada pertanyaan kan mana bukti segala macam langsung ribut segala macam tapi masyarakat melihat di situ oh ada checks and balances ada pertanyaan ada jawaban ada penjelasan tapi dari seluruh proses politik itu makanya saya bilang saya sepakat sama Mas Sugeng posisi masyarakat di mana makanya posisi masyarakat itu ada ketika keluar dari ruang politik gitu ya ada lembaga yang bisa langsung diakses masyarakat salah satunya bawas lu saya berkali-kali bawas lu KPU DKPP sampai sekarang mereka nggak ngeluarin satu imbawan lu misalnya tolong jangan rapat-rapat di gedung kementerian jangan kasih simbol 1,2,3 dan segala macam wamen jangan ini wamen jangan kampanye semua jangan kampanye dibiarkan gitu aja ya kalau kampanye deklarasi dulu bahwa dia cuti bin jangan bikin akta bin jangan bikin akta semuanya semuanya pokoknya semuanya itu muaranya dari relasi kuasa tunggu dulu Gus sebentar itu kan ruang politik nah yang di masyarakat ini itu yang hilang kami tunggu penjelasan kami tunggu proses kami tunggu keputusan resmi dari negara karena kita nggak ada di ruang itu tapi ruang politik kan bisa mengontrol bawas lu nah itu yang akan kita lihat lagi nanti ketika ruang politik dituduh kuat mengontrol bakama konstitusi akan kita masuk ke situ ada proses jelas masyarakat nonton selesai putusan oke kita gerak lagi ke yang lain jadi ada kanal ada putusan resmi ada pernyataan resmi berhenti di situ jangan kemudian ini ruang politik jangan bilang juga kemudian ruang politik ini menyelesaikan kebutuhan masyarakat belum tentu kita nggak pernah ditanyain kita nggak pernah dibuka ruang saya mikirnya begini bahwa selalu manggil perwakilan masyarakat buka kanal ayo kita diskusi bagaimana sih cara mantau bareng-bareng di luar tim pemantau parpol dan politisi itu yang nggak ada sampai sekarang padahal teriak udah rame nih viral udah kemana-mana saya cuma ngingetin gini kalau kita pakai analogi sepak bola ya pemain saling sikat saling jegal keras permainannya nih ya kan penonton udah geram ini wah sih itu nggak pelanggar tau nggak apa yang terjadi 2019 penonton rusuh supporter ini lawan supporter ini di depan gedung bawah selu di depan gedung bawah selu ada yang meninggal PBHI dampingin ratusan orang yang ditangkep Polda Metro Jaya itu yang kita nggak mau kita pengen selesai nih oke sikat-sikaton tekel keras segala macem tapi wasit pelanggaran kartu kuning nggak kartu merah nggak ada tindakan ada proses ada keputusan masyarakat tenang oh udah jelas kan gitu karena kita nggak punya sistem FAR pemilu kita juga nggak ada sistem FAR cuma di MK kalau nggak setuju bawa ke MK tapi ini kan proses terbuka proses resmi yang harus diakui masyarakat puas nggak puas juga harus akui nah ini yang hilang atau begini ya sebetulnya ini isu soal panja atau pelanggaran ya yang dilontarkan oleh pasangan capres tertentu itu serangan preemptif ya untuk nanti katakanlah ya saya nggak sebut mana ya yang merasa sudah akan kalah dia mau pakai dalil TSM terstruktur maksudnya apa nih maksudnya fraksi PD perjuangan gitu pakai dalil TSM saya kan tidak sebutkan karena kan yang mendorong fraksi PD perjuangan iya yang mana yang nanti yang kemudian kalah dia sudah membuat serangan preemptif nih ya bahwa nanti di MK ada TSM terstruktur sistematif masif itu selalu dilakukan oleh yang kalah kalau panja ya panja dulu kalau panja jadi pengalaman kita di panja pertama memang harus mengacu pada terjadinya masalah dahulu misalnya ada ketidak netralan harus ada indikasi yang kuat ada bukti dan lain di awalnya ada ketidak netralan sama kayak misalnya jiwa seraya kasus mafia tanah banyak dulu perkaranya baru disebut panja yang kedua kalau kita bicara soal keharusan polri untuk netral itu kan diatur itu kan diatur di undang-undang pasal 28 undang-undang polri karena itu kan itu sebuah norma yang umum itu menjadi tupoksi seluruh komisi jadi kalau panja yang ditugaskan itu Mbak Nana hanya sebagian dari anggota komisi ya jadi secara teknis begitu dibentuk panja setengah dari anggota komisi ya kan kehilangan akses secara langsung ya kan untuk mempersoalkan kenetralan ini kalau nggak ada panja malah semua bisa gerak ke seluruh dapil itulah sebetulnya kemarin latar belakang kalau anda cek hari ini silahkan dicek ya kan teman-teman yang difraksi saya yakin nggak akan ada panja kenapa karena pada kesimpulan ini justru ya yang dimuat di media itu kan yang panas-panasnya nggak ngeliat akhirnya di akhir pembicaraan masing-masing pembicara tersebut oh ini masukan dari masyarakat dan lain sebagainya saya juga nggak ngerti ini benar atau salah dan segala macam yang dimuatkan yang judgment-judgment saja padahal Pak Safaruddin menyampaikan secara bijak ini ya pertanyaan dari masyarakat tapi sampai saatnya emang nggak ada buktinya gitu loh nah karena itulah nggak bisa hanya dikerjakan oleh sebagian orang yang terkurung dalam panja seluruh komisi harus bergerak memantau netralitas polri dan aneh misalnya satu institusi kita bikinkan panja nanti ada panja terhadap netralitas BIN kan TNI sudah dibikin iya makanya panja netralitas bawaslu panja netralitas KPU nggak bisa tugas-tugas itu ada semua di masing-masing komisi yang nggak perlu dibikin panja memang sudah tugasnya gitu loh kita mengawasi institusi-institusi tersebut supaya netral oke tapi komisi satu mau tuh bikin panja netralitas TNI saya nggak tahu ya silahkan sepertinya kurang setuju gitu kenapa bang ya silahkan kalau kami tidak setuju panja pada akhirnya dengan pandangan yang saya sampaikan jadi lebih leluasa kalau kita tidak pakai panja karena kita semua anggota komisi bisa pakai bisa turun pakai atribusi kita sebagai komisi tiga kayak saya misalnya ya kan bisa kemana saja kalau ada polisi nggak netral kita bisa persoalkan gitu fraksi gerinda juga sepakat nggak dengan pembentukan panja netralitas TNI atau menolak juga saya nggak tahu di komisi tiga saya komisi satu oke jadi antar fraksi nggak ini ya komunikasi karena kan ini pembentukan panja nanti kita cek ya fraksi gerinda sikapnya gimana nih soal panja netralitas TNI yang disepakati di komisi satu kalau dari kubu amin soal pembentukan panja ini sebetulnya efektif apa nggak penting apa nggak kubu amin dari awal percaya dengan polisi bukan kami tidak percaya kami percaya cuman kami meminta untuk terus menjaga netralitas karena tadi tuh karena ada orang paling tinggi di republik ini yang puteranya nyala oleh sebab itu itu yang dikhawatirkan bukan dikhawatirkan itu dikhawatirkan sejak sejak TAP MPR waktu presiden melanjut ke dua kali bukan itunya Mbak B saya sampaikan bahwa proses katanya anak presiden presiden yang sendiri nyalon waktu itu anda minta bikin panjang nggak anda mendukung presiden saya sampaikan ya saya sampaikan dulu saya teruskan ya TAP MPR yang lahir di era reformasi nomor 11 tahun 98 tentang penyelenggara yang bersih dari KKN itu jelas supaya apa supaya nanti ke depan tuh diatur supaya tidak timbul sengketa dari soal-soal yang kaitannya dengan nepotisme yang itu terjadi di masa lalu nah hari ini terjadi sebab itu pasangan Amin ingin mengingatkan kepada masyarakat kita pilih dan Amin terus menggaungkan perubahan kita pilih toko yang nanti kakak oke jadi ada pas lo nih ini kampanye di luar jadwal ya oke ini lah maka pilih lah Amin kita laporkan besok kebawah selu oke iya saya nggak ikut-ikutan nih ini ini saya sampaikan ya rekam ya laporkan kebawah selu nih kalau ngajik-ngajik nggak takut saya karena itu memang visinya Amin jadi emang mau dilaporkan apa kutu visinya Amin mas mosaik politik dewasa dan mosaik politik jangan lakukan kebawah selu inilah contoh relasi kuasa ya ya oleh sebab itulah hahaha itulah relasi kuasa begitu oke oke ya 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 sorry jadi mekanisme kontrolnya apa bahwa selu itu sudah tidak dipercaya MK sudah tidak dipercaya terus percaya mas siapa nih masyarakat oleh sebab itulah kita Amin ingin mengembalikan institusi itu supaya terpercaya lewat perubahan yang adil tapi ini mekanismenya apa mekanisme pemilu lah orang wasitnya nah bayangkan ya bayangkan beliau tadi sampaikan soal bahwa selu bahwa selu ujungnya kalau senggata pemilu itu ada di MK yang hari ini yang hari ini mohon maaf sedang dipulihkan lah kepercayaan kalau kata Pak Gajok nilai nya 5 tapi memang bicara soal MK kan kami udah bilang putusan tidak bisa dikaji ulang tapi bisa dimohonkan lewat permohonan baru betul nah apakah MK sudah kembali waras atau tidak itu kan ketika permohonan baru ada 4 yang kami monitor nomor 141 yang diajukan oleh mahasiswa Universitas Nadetul Ulama kita lihat apakah prosesnya berbeda dari proses yang berbeda itu apakah hasilnya berbeda juga ini kan sudah ada kanalnya juga sudah terbuka di ruang pemeriksaan tapi pun harapannya tipis ya Mas Julis tapi tetep ada harapan jadi harus memilih harapan masyarakat ini bukan paslon masyarakat bukan parpol masyarakat tidak akan mikir siapa calon siapa enggak tapi masyarakat ingin proses ini jelas karena kan masyarakat cuma ingin dijelaskan saya mau milih nih yang mana yang bersih yang mana yang gak punya cacat yang mana yang produktif ke depan saya bisa kerja cari makan kan itu memberikan kesejahtera bener tuh itu yang kita jelaskan tadi nah ini yang kita tunggu mana yang bersih ini yang kita tunggu bagaimana hukum diperbaiki kemudian pendidikan sekolah dari SD sampai SMA gratis makanya tadi saya bilang begini mau dia program mau dia kecurangan segala macam bawa lah itu ke ruang yang terbuka bisa diakses masyarakat supaya masyarakat tidak komentar kenapa tadi saya satu saja siapapun itu yang berkomentar di ruang publik terkait dugaan ini itu selama kepentingannya adalah untuk memperbaiki lembaga juga gak boleh dikriminalisasi saya kemarin bilang begini saya bilang gini kemarin Pak Kapolri harus memastikan kalau Jaksa Agung saja bisa bilang kami akan hati-hati betul kalau ada laporan dugaan tindak pidana korupsi khawatir ada politisasi nah harusnya Kapolri bisa bilang kalau ada laporan dugaan pidana segala macam apalagi menggunakan pasal karet segala macam dia harus bisa kajit-kajit jadi gak terdistraksi nanti permainan tadi itu soal victim playing masuk disitu oke silahkan oke kalau saya menjawab yang 2019 2019 itu tidak ada proses MK-MK dan juga tidak ada proses presiden ngomong cawe-cawe untuk menjawab saudara Habib tadi sampaikan jadi memang muaranya karena prosesnya begitu kalau menurut TPN Gajar Wapur karena MK-MK itu sudah ada putusan ada pelanggaran berat pelanggaran etis gitu loh dan kalau mengikuti pertimbangan dari Majelis Saragi itu menyampaikan harusnya dipecat gitu loh itu kan sudah di masyarakat sudah tahu semuanya ya justru dipulihkan jadi gini jadi susah nah ini nasi sudah jadi bubuk nasi sudah jadi bubuk gimana mau bilang apa gitu kan ya silahkan ya kembali ke soal MK-MK maka kalau apa dissenting opinionnya Pak Saragi justru menunjukkan ada masalah ya ini orang diberikan hukuman yang seolah berat ternyata diamputasi haknya untuk mengejutkan banding dengan hanya dicopot sebagai ketua makamah konstitusi nah itu kan masalah ya kan bukan menunjukkan betapa buruknya putusan nomor 90 justru menunjukkan betapa buruknya putusan MK-MK tersebut tapi bahwa tetap putusan MK tetap ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh ketua MK nggak ada putusan MK di kesimpulan nomor 1 nggak ada pelanggaran etik tidak dievaluasi yang persoalannya ya kan saudara Anwar Usman ini disalahkan karena melaksanakan jurisprudensi ya dari apa namanya sikap berhukum hakim konstitusi yang dari edisi pertama mengabaikan azaz ke apa namanya benturan kepentingan ya dan itu berbagai edisi berbagai jurisprudensi berlapis-lapis dilaksanakan nah yang jadi kambing hitam karena kambing hitam ini adalah saudara Anwar Usman nah ini apa yang jelas nyata-nyata kalau orang telah membaca putusan MK-MK tersebut untuk menjawab itu sebenarnya simpel karena sudah tahu konflik of interest dari awal jangan pegang perkara itu ini akhirnya di polemik antara paman dan kesulakan banyak sekali di beberapa bulan sebelumnya ini MK ini udah lewat nih sebenarnya MK mengadili sendiri kita jangan melupakan soal MK-MK karena ini peratatan sejarah saya pelapor betul terjadi pelanggaran berat etik tapi saya bilang ruang pemeriksaan ini jangan ditutup makanya kami juga kecewa putusan MK-MK yang menutup MK-MK banding padahal buka saja final disitu kan ditutupnya ruang ini kemudian orang jadi berasumsi lagi blablabla segala macam bahwa dia ada pelanggaran berat etik tapi gak dikasih hak untuk mengajukan banding dia punya hak untuk mengajukan banding proses itu kami kan gak setuju di posisi itu kenapa? jadinya kentang gak final tapi setuju dengan putusan berat etik udah launching ini udah dapat memperlukan ya sudah dapat memperlukan produknya cacat oke saya mau ini udah gak ada nih soalnya sekali lagi gugatannya ada di 141 tapi belum diputuskan oleh MK masih proses masih proses itu masih ada harapannya dari teman-teman PBHI tapi masalahnya udah di launching bener kata Bang eh sama Gus Jazil udah ada nomor urus 123 jadi saya mau tanya soal ketidak netralan ini menurut anda ke depan akan terus terus sistematif dan masif gak? oh jelas kan saya bilang begini satu ini terjadi di berbagai macam wilayah yang kedua ini bukan hanya terjadi di satu dua paslon jadi semua saling tunjuk nih itu yang saya bilang bukan hanya instansi nanti yang rusuh siapa supporternya karena kami kantor kami deket kantor bawas kami damping yang ribut di wawas sampai pecah ada anggota kami juga malah ketangkep diduga jadi provokator itu kami kami tegaskan makanya kami bilang setiap ada dugaan ada proses jangan ditutup proses ini buka seluas mungkin sampai dia final jadi gak ada asumsi lagi orang sudah final kan begitu makanya tadi saya bilang soal MKMK dia kemudian ditutup bandingnya ini jadi rusuh lagi ada dugaan begini jangan dipolitisasi buka saja prosesnya periksa sampaikan libatkan masyarakat ini dimana coba masyarakat ngadu akhirnya final nah ketika final itu gak akan ada tuh tuduhan ke depan ke depan tapi sudah catatan ya pelanggaran etisnya oh iya itu pasti kita pelapor di semua elemen apa-apa sebentar tadi kan soal Bung Roni tanya setuju atau enggak oh kami pelapor kami pasti setuju dan terima hasil penelitian yang penting juga adalah begini ya masyarakat jangan digulung di dalam isu nah ya betul masyarakat harus diberikan narasi edukasi ya literasi hal yang faktual kalau kemudian digulung dengan isu ini yang membuat masyarakat menjadi tersesat menjadi tidak baik buat masyarakat jadi itu penting tuh jadi kalau isu ada pelanggaran ini faktual lah ya mana buktinya salurkan seperti tadi kita nanti nunggu bukti-bukti yang akan disampaikan oleh masing-masing kubu ya jadi gak saling tunjuk hidung sudah ada putusan bawah itu sudah ada dua ya betul ya nanti ditunjukin aja bagaimana kemudian tanggapan dari teman-teman mahasiswa sebagai pemilih muda melihat ini saling tunjuk main curang antara kubu 1 dengan kubu yang lain mereka menjadi tertarik atau mereka malah jadi golput seperti yang tadi disampaikan oleh mas Julius ya kekhawatirannya akan seperti itu jangan sampai begitu ya karena ada pelanggaran bidana ya kalau ngajep golput kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana-mana tanpa bersama kami di political show terima kasih anda masih bersama kami di political show kita akan langsung bergabung dengan teman-teman BEM Universitas 11 Maret Solo yang sudah bergabung melalui sambungan virtual bagaimana kemudian teman-teman mahasiswa melihat saling tuding curang ini apakah mereka jadi tidak berselera nanti datang ke TPS jangan sampai jangan dong mereka gak boleh golput nih silahkan siapa duluan oke izin mau menyampaikan terlebih dahulu ya sebelumnya kami dari mahasiswa mungkin ada hal-hal yang pada akhirnya menjadi hal unik kita di pemilutan 2024 ini terkait drama pertama kita ya sejak awal kita disugui drama-drama politik pun saat ini kita juga disugui drama politik juga gitu terkait saling tuduh kecorangan yang pertama yang jelas ingin kita sampaikan kita berharap polisi polri maupun TNI benar-benar mampu menjaga minimalitasnya gitu dalam pemilu 2024 ini apapun yang terjadi gitu jangan sampai instrumen-instrumen negara digunakan untuk kepentingan-kepentingan sekelompok tertentu gitu atau mungkin kepentingan-kepentingan salah satu caplas ini yang sangat kita sayangkan kalau semua memang tudingan-tudingan tersebut terbukti karena jujur kami sebagai mahasiswa juga gitu ya melihat beberapa instrumentasi-instrumentasi atau mungkin kejadian-kejadian sebelum ini gitu ya ketika Presiden Jokowi menyampaikan terkait intelijen yang digunakan untuk memata-matai partai dan lain sebagainya itu itu kita sudah merasa ada apa ini apa yang tidak beres dari drama politik 2024 ini gitu itu yang pertama lalu yang kedua tentu kita tetap menginginkan supaya jangan asal tuding lah di pemilu 2024 ini karena di 2024 apa yang kita sampaikan apa yang kita utarakan itu semuanya menjadi suatu poin publik gitu publik akan melihat ini gitu jangan asal saling tuding juga gitu jangan sampai gitu ya bahwa aslo atau mungkin polri ini memang memberantas beberapa baliho-baliho tetapi saling tuding oh ini dilakukan oleh untuk melanggemkan capres A oh ini untuk melanggemkan capres B gitu jangan-jangan kita saling melunding seperti itu pun kita tetap kembali ke dalam asas hukum ya yang menuduhkan perlu membuktikan gitu ataupun pembuktian terbalik gitu dari polri itu sendiri bahwa saya memang polri bersikap netral mungkin itu yang bisa kami sampai oke itu pernyataan berarti yang menuduh harus bisa membuktikan jadi ada pembuktian terbalik satu lagi silahkan iya suara saya sudah masuk ya iya silahkan silahkan monggo monggo mas baik baik rasa-rasanya bapak-bapak dan juga mbak yang ada di studio sebagai mahasiswa dan bagian dari masyarakat Indonesia juga yang mungkin sedang saat ini ya menyambut ajang pemilu 2024 ini dengan penuh sukacita namun harus kembali dikecewakan oleh apa ya oknum polisi yang telah menggunakan kapasitasnya untuk mendukung salah satu capres dan cawapres dalam pelaksanaan kontesasi pemilu besok sebenarnya ini semua berangkat dari permasalahan oknum ke polisian oknum ya yang telah menggunakan kapasitasnya itu kemudian mencobot baliho kemudian ada petinggi kepolisian yang telah memberikan dukungannya kepada salah satu paslon seharusnya isu miring ini harus menjadi isu yang dijelaskan dan diklarifikasi akan kebenarannya bukan malah mendorong pihak kepolisian terutama Bapak Kapolri untuk menyatakan sesuatu di hadapan publik bahwasannya akan ada tindakan terkes sebagai oknum kepolisian seperti itu saya sangat menyayangkan sebenarnya hal ini terjadi pasca mencuatnya masalah ini di hadapan publik mengapa masalah yang lima tahunan itu yang sudah sering terjadi malah-malah terjadi kembali mengapa tidak ada tindakan preventif yang terjadi seperti itu mungkin kita harus melihat bermasalahnya secara holistik melihat masalah ini dari hulu hingga ke hilir jadi melihatnya bukan secara parsial seperti itu mungkin ketidaknetralan ini disebabkan oleh adanya kejalan dalam pengangkatan seorang kepolisian yang mana seorang kapolri itu diangkat oleh Presiden dengan puji kelayakan Oke langsung saja karena waktunya tidak banyak ya Mas Julius apa dampaknya kalau kemudian ketidaknetralan aparat ini terus terjadi apakah kemudian masyarakat menjadi tidak percaya belum ada terjadi belum ada bukti satu pun ketidaknetralan betul-betul jadi gini ini dugaan-dugaan kuat terjadinya kecurangan pemilu ini pertama harus diproses hukum oleh institusi itu satu yang kedua jangan juga vis-a-vis nanya yang dituduh polri dia tanya ke kak polri ini pihaknya langsung harus ada pihak yang netralan melibatkan masyarakat sipil lalu prosesnya terbuka bagi masyarakat selama itu tidak terjadi masyarakat tidak akan percaya pada pemilu berpotensi pada golput tidak akan percaya pada hasil pemilu dan yang paling penting saya balik ke 2019 karena kami mendampingi masyarakat yang kemudian beradu di antara para kubu dan itu yang rugi siapa yang rugi masyarakat korban jiwa masyarakat dan kriminalisasi bisa ada pembangunan sipil gak? oh jelas itu poinnya ke situ bentuk pembangunan sipilnya akan seperti apa? nomor satu kericuan horizontal itu depan mata kenapa? karena yang kemudian beradu adalah masyarakat di akar rumput masyarakat tidak teredukasi tidak tahu proses yang terjadi yang menyebar adalah yang viral yang ada di sosial media itulah yang itu yang ancaman paling besar bagi kita karena pemilu harusnya ujungnya adalah menjawab kebutuhan masyarakat jangan kemudian menggaduh nombor masyarakat jadi ini harus clear potensi kita kericuan disitu nanti terjadi semoga tidak terjadi ya Bang Roni sebagai pihak yang tadi disampaikan oleh teman-teman mahasiswa kalau memang ada tuduhan harus disertai bukti harus ada pembuktian terbaliknya jadi ada faktanya betul ini kita sedang inventerasir fakta-fakta yang ini laporan-laporan kita sudah ada call center kita sudah ada posko pengaduan apanya bikin satgas ya? iya satgas juga anti pemilu curang dan juga pun kita perlu sampaikan bahwa komitmen pasangan Ganjar Mahfud itu adalah komitmen terhadap penegakan hukum karena pasangan ini lahir dari buah reformasi dan juga pun kita tidak akan mengintervensi lembaga peradilan dan juga kedepannya kita akan memperkuat institusi-institusi hukum oke jadi di inventarisir dulu buktinya mungkin sambil ditunggu menginventarisir bukti jangan ngomong dulu ke media jadi menimbulkan nanti prasangka bukan Bang Nanang kan tadi sudah sampaikan ada di sultang ini kan rentetan ada juga BMI ini kan kalau kita nurunutai ke belakang kan sudah iya yang pembakaran balio di sultang silahkan ya tadi dari suara mahasiswa sesungguhnya mencium ada aroma itu oleh sebab itu kami dari kubu amin ingin kembali mengajak kepada semua institusi negara TNI Polri Presiden DPR dan bahwa selu KPU dan selu penggara termasuk para bupati kita jaga pemilu ini menjadi pemilu yang luber dan jurdil oke kita lupakan misalkan ada sesuatu yang sudah terlanjur tapi ingat itu tetap akan menjadi masalah di depan oleh sebab itu kami menghendaki jangan ditambah-tambah lagi masalahnya karena apa karena orang-orang Indonesia tahu mahasiswa tahu semua tahu bahwa ada relasi kuasa antara orang nomor satu dengan pasangan calon kalau sudah ada relasi kuasa yang namanya kecurangan itu bisa dibungkus dengan cara yang sangat rapi oke sehingga kalau harus dibuktikan sangat sulit dibuktikan jadi baunya ada dan itu seringkali sudah terjadi gitu jadi oleh sebab itu kita kembali pada proses etik moral sebagai bangsa yang berbudaya kita junjung tinggi baik apa yang menjadi cita-cita reformasi menjadikan pemerintahan yang bebas dari korupsi KKN dan nepotisme oke jaminan dari pasron anda yang memiliki relasi kuasa bahwa pasron anda jadi logika yang disampaikan oleh Gus Jajil adalah logika yang sesat untuk dipraktekkan ketika kita berbicara soal hukum kecurangan itu ketidak netralan itu adalah persoalan hukum ketika kita bicara soal hukum kita harus berbicara dengan bukti-bukti yang tidak terbantahkan seperti tadi junior saya mahasiswa UNS tersebut yang gak bisa kita generalisir gak bisa kita berasumsi dalam persoalan-persoalan seperti ini seorang pasangan calon misalnya yang hanya yang ada menteri tenaga kerjanya ya misalnya dia yang bisa ikut menentukan kebijakan di tenaga kerjaan termasuk tenaga kerja di luar negeri belum tentu juga ya apa namanya diasumsikan akan melakukan kecurangan dengan posisi menterinya tersebut gak bisa jadi itu akan menimbulkan kerusakan sistematika berfikir di masyarakat kalau kita tidak menyampaikan edukasi apa narasi yang mengedukasi yang paling mengedukasi itu adalah ketika yang disampaikan Gus Mwahim ini tetapi tidak di implementasikan oleh kadernya nih sahabat saya ya kan kalau ada bukti laporkan foto nah itu yang paling benar baik terakhir Pak Sugeng ini pertaruhan Polri saya karena anda pewakili Polri ya tapi sebenarnya aparat ini kan bisa maksudnya maksudnya Indonesia pemantau Polri pemantau Polri ya pengawas Polri ya mewakili lah mewakili kira-kira begitu itu bener itu namanya relasi kuasa itu begitu maksudnya gini maksudnya gini karena kan bicaranya dari sisinya Polri iya iya dong saya harus mengawas independen Polri lah ya karena aparat kan bukan hanya Polri nih seproporsional dan profesional ya saya model orang yang tidak mau berbicara bombastis ya saya selalu seprofesional dan proporsional saya mau tegaskan ya Polri harus netral ya itu jaminan yang harus ditegakkan oleh Polri ya yang kedua masyarakat jangan digulung dengan hoaks atau penyesatan diadu oleh kelompok-kelompok tertentu ya saya justru bergembira mahasiswa UNS menyatakan bicara tentang yang faktual ya bahwa itu harus diproses dengan satu proses pembuktian ya nah satu catatan yang kan saya tadi IPW mendapatkan tiga laporan ya ternyata Polri saya melihat ya cukup profesional menangani pelanggaran oleh anggotanya yang disultam langsung ditetapkan tersangka oke artinya Polri masih mau menegaskan kami netral ya nah kalau ada masyarakat yang mendapatkan informasi dengan bukti keterlibatan Polri tidak netral ya dilaporkan oke dilaporkan supaya baik diingatkan diluruskan baik baik kita lihat nanti bagaimana implementasinya karena waktu yang akan membuktikan nanti kita akan dengarkan juga sentilan-sentilan dari teman-teman komisi.co tapi jangan kemana-mana bersama kami di political show Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terlalu tangan untuk diskusi kita malam hari ini coba bikin Bang Habib ketawa tegang mulu dia dari tadi iya panas-panas seru gimana gitu ya panas-panas seru tapi yang paling seru itu menurut saya adalah kita kedatangan Abang Roni Talapesi perwakil Katniss Everdeen bang ya ini Katniss Everdeen perwakilan dari game pemenangan Ganjar Mahfud kita senang banget Abang bisa hadir disini di tengah-tengah kesibukannya oh kesibukan kampanye sibuk nyari kecurangan karena pemilu kali ini memang unik kenapa unik? karena cuma di pemilu 2024 isu-isu kecurangan itu udah banyak digaung-gaungkan padahal pemilunya belum mulai pemilunya belum mulai kecurangan udah digaung-gaungkan sudah terjadi ini kan artinya oleh yang pengalaman curang kali ini artinya di pemilu-pemilu sebelumnya kecurangannya gak ketahuan gak ada MK tapi kita juga kedatangan tamu-tamu spesial ini seperti biasanya Bang Habib sedang sibuk juga sepertinya sedang sibuk membalas tudingannya koalisi Bang Roni lagi sibuk juga lagi sibuk tapi tadi tuh ada momen yang menarik banget apa tuh dong? sepertinya tadi Mbak Nana membuat pernyataan yang terlalu keras sepertinya Bang Habib sepertinya agak kesel agak kesel ya tapi maaf Bang Habib Mbak Nana ini kalo bikin pernyataan suka terlalu keras tapi kalo mau ngelaporin antri Bang soalnya banyak yang kesel sama Mbak Nana kayaknya banyak tiap satu episode nambah satu tapi memang dari semua ini yang paling senang itu adalah kedatangan Bapak Jazilun Amin perwakilan dari tim Amin Amin karena menurut saya ya tim Amin tuh punya statement-statement yang sangat bagus ada salah satu statement itu yang optimis tim Amin bakal menang satu putaran asalkan di pemilu ini tidak ada kecurangan itu statement-nya menarik dong ya, kalo dia gak menang berarti ada curang bisa jadi seperti itu tapi dari statement tim Amin itu kita bisa ambil kesimpulan kalo percaya diri itu memang mudah yang susah itu menang ya Pak betul tapi mohon maaf nih sebelumnya Bang Jazilun karena tadi kita tim Komika 3 jam nyari materi Bang 3 jam kita diam nyari materi kita tidak sengaja menemukan satu indikasi kecurangan dari tim Amin uss ini berat deh dong kita harus sampaikan disini soalnya kita menemukan kecurangan yang kita temukan adalah karena tim Anies dan Caimin menggunakan kata Amin ih mereka dapat kampanye gratis setiap hari Jumat dua rakaat dua kali orang teriak Amin tapi itu emang sholat Jumat Do ih, kemarin Pak minggu lalu aku sholat Jumat habis Al-Fateha semuanya bilang Amin ada satu yang diem maja disini dia tiba-tiba teriak Prabowo Gibran saya mah nama saya Aldo nama saya Duto terima kasih terima kasih teman-teman dari komisi.co Aldo dan juga Duto atas sentilan-sentilannya penampilan dari teman-teman komisi.co tadi sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini dan terima kasih juga kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di studio dan juga teman-teman dari badan eskutif mahasiswa Universitas 11 Maret Solo kita akan ketemu lagi hari Senin depan jam 20.30 waktu Indonesia Maret di Political Show dengan konservasi politik yang semakin memanas topik yang lebih banyak saya Rifana Prati pamit selamat malam sampai jumpa pekan depan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati